Teman-teman balik lagi di channel Primes Asia sama Andi disini sesuai dengan permintaan yang banyak komen di video Honda ADV160 Berikut kita sudah siapin PCX terbaru SOS 60 memang launchingnya itu akhir tahun kemarin tapi ini unit masih geres Plat nomornya aja belum keluar jadi masih bener-bener masa inrayen Kita bakalan coba apakah bener ADV160 ini sama persis dengan PCX 160 Karena waktu launching dibilang-bilangnya itu mirip-mirip atau sama So untuk detailnya PCX 160 dan ADV160 stay tune di video ini Jangan lupa komen, subscribe dan bantu share juga Jangan lupa komen, subscribe dan subscribe dan share video ini Jangan lupa komen, subscribe dan share video ini Jangan lupa like, 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 share video ini cuman ya beda tempat naro tutupnya aja plat sama persis bahkan kalau kita lihat dari sini nih sisi bagian dalam yang plat sini nih sama persis juga standar samping sama persis nah yang paling kelihatan sama persis dan gak bisa dipungkirin dan gak perlu sebenarnya kita telanjangin juga itu yang kelihatan adalah box filter sama CVT belegedeg 100% sama persis ibarat bayi ini kembar siam nempel bener-bener kayak cuman di yaudah mesin sama casis sama beda baju doang bagian belakang ini juga sama persis nih ya untuk dudukan behel baut depan tapi baut belakangnya beda dikit aja kalau yang PCX dia lebih mengerucut yang ADV karena ada behel belakang dia bentuk casisnya itu casis tambahannya ya itu lebih kotak dan ada jeglokan ke dalam untuk posisi dudukan bautnya jelas jadinya berbeda showbreaker dudukan showbreaker sama walaupun bentuk showbreakernya beda ya pada intinya rangka besarnya untuk pipa-pipa besarnya itu 100% sama persis kecuali untuk dudukan baut body itu yang berbeda jadi kayak ada besi last tambahan untuk baut body bagian tengah ya mau nggak mau gue pasti bilang juga sama persis karena kubikasi mesinnya sama 160cc injeksi ISP plus juga sampai semuanya sama persis kiri-kiri kanannya sama bentuknya sama ini ya sama semua bro total body sensor selang dia punya box filter sampai soket-soketnya semua sama persis ya ada yang beda dikit ternyata nih pelor-peloran nih disini nih kalau yang ADV pelornya tiga PCX pelornya dua jadi isolasi nih sisanya semua sama persis walaupun memang kabel bodinya ya part number nya berbeda loh beda di bagian belakang aja 4 digit bagian belakang sisanya semua sama persis sampai besi ini juga sama Duh ilah udah belum kok udah rapi nih gua juga bingung semuanya mau bahas apa lagi ini semuanya sama Yaudah harapin aja lah ya saya juga ada cara nih kan weekend wih di kan ditung lembur hari ini itu lembur ya Iya dong lanjut aja ya nggak apa-apa lah lanjutnya berhati-hati-hati-hati sekalian nih Mas Mimin tadi kan udah bongkar-bongkar ada yang lihat lagi nggak bedanya dimana gitu loh nah tadi yang tadi yang saya lihat ini nih nih tempat apa radiator nih beda itu lebih lebih gede juga ya Iya ini cuma kotak gitu aja Iya bener-bener-bener terus sama nah tutup ini Oli tutup Oli kenapa tuh tulisannya beda nih yang yang ini ADV 0,7 coba gua buka dulu deh kalau yang BCX 0,8 Oh iya lu kelihatan nih 0,75 75 ya sorry BCX 0,8 iya padahal kubikasi mesinnya sama lu ya iya kenapa itu bisa begitu nah temen-temen yang tahu boleh ya di komen nah terus apa tadi ya saya lihat apalagi nih eh muter-muter aja dulu biar videonya lama iya apa ya apa ya laksonya beda nih kok ini ada tiga nih ya elah itu kan udah variasi standarnya mah pasti sama kayak begini posisinya aja sama Oh iya ini udah pakai ini walaupun mereknya denso-denso juga tambahan nah ini beda kok apa tuh klaser yang lebih beda ya lebih gede Oh iya lu bener lu gede banget disini cek kecil nih cek kecil ya berarti lampu-lampunya lebih dikit dong atau gimana tuh mungkin buatnya lebih lebih dikit-dikit ya lebih kecil sisanya udah ya apa ya tadi ya udah kayaknya udah gede kali ya ya udah lah kita bungkus aja deh tinggal jadi lembur dong saya ini ya iya tadi katanya mau kondangan ya udah lah ya begitu sip Oke teman-teman kita sampai sini aja terus jangan lupa kalau misalnya mau komen atau mau tambahin ada yang kurang atau ada yang mau dikoreksi langsung di bawah lupa ya terus pesan sponsor juga nih Verox ikut di Gias 2022 IceBSD Hall 9 Blok D12 jangan lupa ya datang kalau yang belum sempat datang ada kode voucher khusus buat belanja online di official store Verox di Tokopedia thank you udah nonton lama nih mau dipasang juga set galak bener ya ya udah 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 bye